Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.7.29 Oke yang pertama disini ada hero baru Joy di buff Sedikit meningkatkan kemungkinan kesalahan pada skill miliknya Skill 1 nya di buff, durasinya naik Yang sebelumnya 1,2 detik, sekarang menjadi 2 detik Terus ada efek baru, bisa menyebabkan efek slow sebesar 30% pada lawan yang terkena hit Skill 2 nya di buff, tapi untuk base damage nya sedikit dikurangi Yang sebelumnya 180-280, turun menjadi 130-280 Nah untuk cooldown nya itu diturunkan, yang sebelumnya 8-6 detik, sekarang menjadi 6-4 detik Dan sedikit meningkatkan area serangan skill 2 ini Serta ada efek baru, menambahkan durasi perlindungan setelah berhasil mendapatkan irama sempurna Skill dapat digunakan kembali selama durasi ini Namun tidak dihitung sebagai irama Oke jadi untuk maksud dari efek baru ini adalah ketika kalian berhasil mendapatkan 1 stack yang sempurna Maka disini ada penambahan durasi untuk melakukan dash berikutnya Tapi kalau kalian melakukan dash di durasi perlindungan ini Maka kalian tidak akan mendapatkan stack yang sempurna Melainkan stack yang pecah disini Kemudian untuk ultimate nya di nerf ya, base damage nya agak diturunin Yang sebelumnya 300-390, turun menjadi 250-320 Dan peningkatan damage dari irama sempurna itu naik Yang sebelumnya 25% menjadi 30% Kemudian di penyesuaian lainnya yang sebelumnya direkomendasikan main di mid lane atau jungle Sekarang diganti main di exp lane atau jungle Tapi jungle agak kurang, lebih enak main di exp lane guys Dan untuk hero baru joe ini akan hadir di original server pada tanggal 18 November jam 3 sore guys ya Oke berikutnya ada hero kaja di buff Moonton akan terus mengoptimalkan gameplay dari kaja Dengan meningkatkan daya tahan miliknya Serta meningkatkan efek paralyze agar lebih berguna di teamfight Moonton juga mengoptimalkan tingkat kesulitannya dengan menghapus mekanisme tertentu Dan mengubahnya menjadi attribute Oke untuk attribute nya di buff ya Base physical defense nya naik Yang sebelumnya 21 naik ke 25 Pertumbuhan HP nya juga naik Yang sebelumnya 190 naik menjadi 210 Pasifnya di buff Pengurangan damage yang diperoleh dari setiap stack efek paralyze nya itu naik Yang sebelumnya 4% menjadi 8% Kemudian stack maksimum untuk efek paralyze nya itu dikurangi Yang sebelumnya butuh 6 stack sekarang hanya 4 stack saja Dan untuk durasi efek paralyze nya itu naik Yang sebelumnya 3 detik sekarang menjadi 4 detik Skill satunya di adjust Cooldown nya turun Yang sebelumnya 8 sampai 6 detik Menjadi 6,5 sampai 4,5 detik HP regen nya naik Yang sebelumnya 50 sampai 100 Sekarang menjadi 100 sampai 200 Dan memulihkan 30% untuk setiap target berikutnya Kemudian ada efek yang dihapus dari skill 1 ini Yaitu pengurangan cooldown Selama 0,2 detik setiap mengenai hero atau unit yang dipanggil Ultimate nya di nerf ya Ada efek yang dihapus Yaitu mengurangi 10 sampai 20 magic defense target Saat ultimate nya aktif Oke berikutnya ada hero aulus di nerf ya Aulus menjadi terlalu kuat di perubahan sebelumnya Sehingga Moonton memberikan sedikit nerf Yang di nerf pasifnya damage basic attack yang diperkuatnya turun Yang sebelumnya 60 sampai 200 Plus 100% physical attack berdasarkan level hero Turun menjadi 27 sampai 125 Plus 100% physical attack berdasarkan level hero Ini turunnya cukup parah sih jauh guys ya Skill 2 nya juga di nerf ya Untuk HP regen nya dikurangi Yang sebelumnya 50 sampai 200 Plus 30% physical attack tambahan Turun menjadi 20 sampai 170 Plus 30% physical attack tambahan Oke berikutnya ada hero Zax di adjust Dengan mengurangi cooldown dari skill 1 Moonton memperkuat kemampuan roam Dari Zax di early hingga mid game Moonton juga mengurangi damage dari skill 3 nya Agar lebih berfokus menjadi skill crowd control Skill 1 nya di buff Untuk cooldown nya sedikit dikurangi Yang sebelumnya 16 sampai 13 detik Sekarang menjadi 11 sampai 8 detik Dan tidak lagi mengembalikan cooldown Saat nightmare respawn nya ter eliminasi Skill 3 nya di nerf Bonus magic power nya turun Yang sebelumnya 50% menjadi 35% Dan rasio pengurangan damage proyektil nya turun Yang sebelumnya 100% 85% 70% 55% 20% Untuk proyektil berikutnya Sekarang menjadi 100% 80% 60% 40% 20% Untuk proyektil berikutnya Dan di penyesuaian lainnya Memperbaiki masalah penggunaan mana Menjadi lebih tinggi dari yang semestinya Bahkan ketika skill tidak diperkuat Oke berikutnya ada hero barrage Di buff ultimate nya yang di buff Max HP nya naik Yang sebelumnya 20% menjadi 30% Kemudian untuk stack pasif Diperoleh saat hidup kembali itu naik Yang sebelumnya 5 sampai 15 Sekarang menjadi 5 sampai 25% Dan sedikit meningkatkan area efek Namun mengurangi damage yang diberikan Oke berikutnya ada hero Carmilla Di buff Mengoptimalkan dan meningkatkan pengalaman Menggunakan ultimate nya Jadi ultimate nya yang di buff Base damage nya naik Yang sebelumnya 275 sampai 525 Menjadi 450 sampai 750 Untuk durasi efek immobilize awalnya Juga naik Yang sebelumnya 0,2 detik Sekarang menjadi 0,4 detik Dan sedikit meningkatkan jarak penggunaan Dan mengoptimalkan indikatornya Serta memperbaiki masalah pada batas skill nya Oke berikutnya ada hero Melissa Di nerf meningkatkan cooldown di early game Untuk membatasi Melissa agar tidak mendominasi lane di early Hingga di mid game Skill 1 nya yang di nerf ya Cooldown nya naik Yang sebelumnya 8,5 sampai 7 detik Naik menjadi 10,5 sampai 7 detik Naiknya di early game doang sih ini Skill 2 nya di nerf Cooldown nya naik Yang sebelumnya 7 sampai 6 detik Naik menjadi 9 sampai 7 detik Oke berikutnya ada hero Julian di nerf Bahkan setelah menerima banyak nerf Julian masih menjadi terlalu kuat Jika tidak dihentikan Moonton membuat perubahan berikut Untuk memberikan pembatasan pada kemampuan Brush miliknya Skill 2 nya di buff sih Damage nya naik Yang sebelumnya 300 sampai 420 Plus 48% magic power Naik menjadi 400 sampai 540 Plus 80% magic power Tapi skill 2 yang diperkuatnya di nerf Damage nya turun Yang sebelumnya 90 sampai 130 Plus 20% magic power Turun menjadi 60 sampai 80 Plus 12% magic power Untuk rasio lifesteal nya Naik dari 50% menjadi 100% Skill 3 nya di buff Damage nya naik Yang sebelumnya 200 sampai 280 Plus 50% magic power Naik menjadi 300 sampai 440 Plus 100% magic power Tapi untuk skill 3 yang diperkuat di nerf Damage berkelanjutannya turun Yang sebelumnya 64 sampai 96 Plus 20% magic power Turun menjadi 40 sampai 60 Plus 10% magic power Oke berikutnya ada hero batrix di buff Nerf pada patch sebelumnya sedikit berlebihan Sehingga moontoon sedikit mengembalikan beberapa perubahan Dan terus meningkatkan penggunaan bannet nya Untuk basic attack nya di buff ya Yang pertama dari senjata renner Atau sniper rifle nya Damage nya naik Yang sebelumnya 365 sampai 400% physical attack Naik menjadi 365 sampai 435% physical attack Naik di late game doang ini ya Kemudian untuk senjata bannet Atau grenade gun nya Damage nya naik Yang sebelumnya 230 sampai 300% physical attack Naik menjadi 232 sampai 330% physical attack Ultimate nya juga di buff Yang pertama dari senjata whisker Atau shotgun nya Bonus physical attack nya naik Yang sebelumnya 130% Menjadi 155% Dan untuk senjata nibiru Atau submachine gun nya Bonus physical attack nya naik Yang sebelumnya 40% Menjadi 50% Oke berikutnya ada hero yin Di buff Nerf pada patch sebelumnya Sedikit berlebihan Sehingga moontoon meningkatkan daya tahan Saat ultimate nya aktif Sebagai kompensasi Jadi yang di buff hanya ultimate nya doang Peningkatan defense Di dalam domain nya itu naik Yang sebelumnya 20 sampai 60 Naik menjadi 50 sampai 80 Oke berikutnya ada hero valentina Di adjust Tujuan yang moontoon harapkan Tidak tercapai Dengan perubahan sebelumnya Sehingga moontoon mengembalikan Perubahan sebagai berikut Untuk pasifnya Di nerf Rasio lifesteal nya Turun Yang sebelumnya 32 sampai 60% Berdasarkan level Sekarang menjadi 30% Di semua level Skill 2 nya Di buff Jarak pergerakan Dikembalikan Menjadi sama Seperti yang di Official server Oke berikutnya ada hero Yves Di buff Moontoon yakin Bahwa pengurangan Lebar ultimate Diperlukan Untuk memberikan Ruang bagi lawan Sebagai kompensasi Moontoon Meningkatkan damage Milik Yves Skill 1 nya Di buff ya Damage tambahan Di area tengahnya Itu naik Yang sebelumnya 145 sampai 295 Naik menjadi 160 sampai 320 Ultimate nya juga di buff Pull down nya turun Yang sebelumnya 55 sampai 45 detik Turun menjadi 50 sampai 40 detik Damage step nya juga naik Yang sebelumnya 340 sampai 540 Naik menjadi 360 sampai 600 Oke berikutnya ada hero Roger di buff Roger jarang dijumpai Akhir-akhir ini Sehingga Moontoon sedikit Mengoptimalkan Gameplay nya Jadi untuk skill 1 Di wujud manusia Dan serigalanya Itu di buff ya Total bonus Physical attack nya Naik Yang sebelumnya 120% Menjadi 150% Dan skill 3 Di wujud manusianya Itu di buff Physical dan magical defense Di wujud serigalanya Itu naik Yang sebelumnya 20 sampai 60 Menjadi 25 sampai 70 Oke berikutnya ada Hero Balmon Di nerf Karena retribution Tidak lagi terpengaruh Oleh bonus damage Terhadap creep Mudah bagi Balmon Untuk mendapatkan Objektif map Dengan ultimate nya Jadi Moontoon Mengurangi damage Yang diberikan Pada unit non hero Sehingga di beberapa Situasi Bahkan ketika Balmon Mengeluarkan ultimate Saat menggunakan Emblem jungle Damage yang diberikan Masih lebih sedikit Dibandingkan Advance retribution Retribution Nah yang di nerf itu Skill 3 nya ya Batas damage kepada Unit non hero nya Itu turun Yang sebelumnya 1300 sampai 2500 Menjadi 1000 sampai 2000 Oke berikutnya ada Hero Elise Di buff Penggunaan mana Untuk ultimate Sedikit terlalu Berebihan di early game Hal tersebut Membatasi performa Elise Di early hingga Mid game Moontoon juga Mengoptimalkan Pasifnya Jadi pasifnya di buff Ada efek baru sekarang Creep yang Tereliminasi Juga menjatuhkan Blood orb Dan ada optimasi efek Blood orb Yang dijatuhkan Hero lawan Yang tereliminasi Di sekitar Menjadi Lebih mudah Dilihat Ultimate nya di buff Penggunaan mana nya Sedikit dikurangi Yang sebelumnya 600 sampai 140 mana Sekarang menjadi 50 sampai 140 mana Oke berikutnya Ada hero High loss Di nerf Kecepatan Stuck dari skill 2 Membuatnya sedikit Terlalu kuat Moonton ingin tetap Menjaga pengurangan Attack speed yang diberikan Sambil menurunkan Pengurangan lainnya Untuk skill 2 nya Di nerf ya Stuck maksimumnya Naik lagi Yang sebelumnya 6 stack Sekarang menjadi 8 stack Kemudian pengurangan Movement speed Setiap stack nya Itu turun Yang sebelumnya 5% Sampai 10% Turun menjadi 4% Sampai 6% Untuk pengurangan Attack speed Setiap stack nya Itu turun Yang sebelumnya 10% Sampai 20% Menjadi 7,5% Sampai 15% Dan peningkatan Damage Setiap stack nya Itu turun Yang sebelumnya 6% Sampai 26% Menjadi 5% Sampai 20% Jadi untuk Pengurangan Movement speed Dan peningkatan Damage setiap stack nya Itu dibalikin Seperti yang di Original server Tak jadi Debuff Yang debuff Cuman yang mengurangi Attack speed Hero lawan Oke berikutnya Ada hero Fredrin Debuff lagi Meningkatkan Damage Dan pemulihan Dari ultimate nya Ultimate nya Debuff Bonus critical energy nya Naik Yang sebelumnya 30% Menjadi 35% Dan ada efek baru Mengandalkan Rasio pemulihan hp Dari konversi Crystal energy nya Dan di penyesuaian lainnya Untuk bonus Attribute skin nya Itu dirubah Yang sebelumnya Physical tech Plus 8 Sekarang menjadi Max hp Plus Plus 100 Oke berikutnya Ada akai Di adjust Meningkatkan Cooldown ultimate Di late game Namun memperoleh Peningkatan damage Sebagai kompensasi Jadi ultimate nya Di nerf ya Cooldown nya Naik yang sebelumnya 55 sampai 47 detik Berdasarkan level Sekarang menjadi 55 detik Di semua level Tapi untuk Base damage nya Naik yang sebelumnya 180 sampai 420 Naik menjadi 200 sampai 450 Oke berikutnya Ada hero export Di buff Viraga armor Miliknya Sering mudah Di hancurkan Di early game Sehingga Moonton meningkatkan Kekuatannya Di early game Untuk Attribute nya Yang di buff Base hp nya Naik yang sebelumnya 918 Menjadi 998 Dan base hp Armor nya Naik yang sebelumnya 1102 Menjadi 1198 Oke berikutnya Ultimate Hayabusa Di buff lagi Damage tambahan Mark nya Naik yang sebelumnya 45 sampai 75 Menjadi 45 sampai 85 Oke berikutnya Skill 2 Harit di nerf Bonus magic power Shield nya Turun Yang sebelumnya 160% Turun Menjadi 140% Dan bonus Magic power Damage basic attack nya Turun Turun Dari 120% Menjadi 100% Oke berikutnya Skill 2 Harley Di buff Untuk Cooldown nya Turun Yang sebelumnya 50 sampai 7 detik Menjadi 8,5 Sampai 6,5 detik Oke berikutnya Skill 2 Terry Zla Di buff Lagi Bonus Physical attack 2 serangan Pertamanya Naik Dari 160% Menjadi 180% Oke berikutnya Untuk Passive Martis Di nerf Attack tambahan Dari stack Penuhnya Turun Yang sebelumnya 32 sampai 200 Menjadi 10 sampai 150 Tapi ini Masih terhitung Di buff Karena yang Di original server Tidak ada Penambahan Attack Di pasif Oke berikutnya Skill 2 Belerick Di buff Untuk Penggunaan Mananya Lebih hemat Yang sebelumnya Membutuhkan 90 sampai 150 Mana Sekarang Turun Menjadi 60 Sampai 110 Mana Oke berikutnya Untuk Passive Florine Di nerf Peningkatan Shield Flower Of Hope Setelah Naik levelnya Turun Yang sebelumnya 50% Turun Menjadi 25% Oke berikutnya Untuk semua Skin Halloween Itu menambahkan Tampilan Latar Belakang Untuk skin Halloween Dari hero Berikut Yang pertama Ada Franco Lolita Carrie Angela Leomort Dan Berikutnya Di penyesuaian Sistem Yang pertama Menambahkan Opsi Tombol Salin Ke Preset Emblem Yang dibuat Oleh Player Dengan Rank Tinggi Di Leader Board Yang kedua Menambahkan Icon Ke Item Trial Waktu Terbatas Yang ketiga Mengoptimalkan Tampilan Dari Tombol Menyerah Di Dalam Game Yang keempat Mendesain Ulang Quest Harian Untuk Menyederhanakan Tampilan Dan Questnya Yang kelima Pertandingan Invalid Tidak Lagi Mempengaruhi Win Rate Hero Berikutnya Diperbaikan Bug Yang pertama Memperbaiki Masalah Hero Trial Tidak Terpilih Otomatis Ketika Waktu Trial Habis Yang kedua Memperbaiki Masalah Ultimate Bug Sia Yang masih Tidak Dapat Dibatalkan Setelah Shield Respound Yang ketiga Memperbaiki Masalah Perhitungan Cooldown Skill 2 Gatot Kaca Yang salah Setelah Dibatalkan Pada Kondisi Tertentu Menjadi Tidak Terlihat Oleh Lawan Oke guys Jadi itulah Dia semua Petsnot 1.7.29 Yang sudah Hadir di Advanced Server Dan akan Segera Hadir di Original Server Kemungkinan Pada Bulan November Nanti Terima Kasih Sudah Menonton Video Sampai Selesai Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye